Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Finky Suhandi Putri. Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menggelar pelatihan untuk peningkatan kemampuan komunikasi. Dua kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Cibubur dan Bogor dengan melibatkan lintas kementerian dan instansi. Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendakri, Yusarto Buntoyungo, membuka pelatihan peningkatan kemampuan komunikasi di Hotel Ciputra, Cibubur, 26 Februari. Menurut Yusarto, kemampuan komunikasi di era saat ini menjadi suatu kebutuhan. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari yang diselenggarakan oleh subbagian kepegawaian di Jenderal Bina Pemdes Kemendakri. Tanggal 26 Februari 2021, hari Jumat, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan komunikasi yang efektif dan persuasif di lingkup Direkturat Jenderal Bina Pemdes. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta agar dapat menyampaikan pesan dengan baik, dengan cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Apakah dengan menggunakan alat bantu audiovisual maupun menyampaikan pesan secara langsung. Hal ini sangat penting karena kita harus menjangkau desa yang sangat luas di Indonesia. Sebanyak 74.961 desa. Dan di setiap desa kita akan bertemu dengan para aktor yang mungkin saja persepsinya masih berbeda-beda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan komunikasi yang efektif akan menjadikan persepsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang lebih berjumlah 1.700.000 ini akan dapat kita jangkau dengan waktu dan cara yang lebih efektif dan efisien. Selain di Cibugur, pelatihan peningkatan komunikasi juga dilakukan melalui bagian pernang-undangan. Menggelar seminar dan pelatihan dengan tema penyusunan materi pengelolaan media informasi bidang pemerintahan desa di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM-PD Kabupaten Bogor, Biro Hukum Kementerian Desa PDTT, serta ASN dilingkup Dijen Bina Pemdes Kemedagri. Perancang Peraturan Pundang Undangan Ahli Madia Indah Aryani mengatakan acara yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terkait penyediaan materi dalam menyampaikan suatu informasi, khususnya informasi terkait suatu produk hukum. Dalam acara yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, Indah berharap para peserta dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mampu memberikan informasi dengan lugas agar sebuah informasi dapat diterima dan dipahami. Tujuan diselenggarakan acara ini adalah, pertama adalah meningkatkan sebenarnya kapasitas dari teman-teman di Direkturat Jenderal Pemerintahan Desa khususnya. Kemudian kita juga mengundang dari peserta tim di pemerintah Kabupaten agar kita dapat bersama-sama meningkatkan kapasitas terkait penyediaan materi dalam menyampaikan suatu informasi. Terutama dalam hal ini adalah informasi terkait suatu produk hukum. Hal senada juga diucapkan oleh perencana ahli muda, Anindito Wibisono. Dito berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para ASN dapat membuat dan menyusun sebuah konten yang tidak menggiring opini serta hoax. Bagaimana seorang ASN itu bisa menulis sebuah konten berita, sebuah skrip yang digunakan untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh institusinya masing-masing. Baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa maupun di teman-teman Kabupaten Bogor. Nah, selain itu adalah materi yang disampaikan harus terhindar dari opini pribadi dan juga hoax. Itu tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan sehingga pada akhirnya diperoleh ASN-ASN yang mampu untuk menyusun skrip, menyusun naskah dinas baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari teknis yang telah dibidangi. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.